Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak mu'alimah Kaifah halukum Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini Nah sebelum belajar, mari kita rapihkan dan membersihkan tempat belajar kita Kemudian kita persiapkan alat-alat tulisnya Kalau sudah bersih dan rapih, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Dan membaca doa belajar Semoga anak-anak mu'alimah diberi kemudahan untuk memahami pelajaran hari ini Kita meroja'ah dulu surat al-ala ayat 1 sampai 10 Bismillahirrahmanirrahim Sambih isma rabbika al-a'la Al-lazi khalak fasawa Wal-lazi quddar fahada Wal-lazi akhraj al-mar'a Wal-lazi akhraj al-ra'u gusha'an ahwa Senuqri'uka falatansah Terima kasih telah menonton! Al-lazi akhraj al-ra'u gusha'an ahwa Baik anak-anak malima Untuk pelajaran sain Quran Itu tentang Mat iwat dan Perubahan harokatnya Mat iwat Artinya Mat yang terjadi Apabila ada huruf yang berharokat Fatah tahin Atau tanwin Di akhir ayat Kemudian diwakofkan Maka harokat fatah tanwinnya Itu diganti menjadi Fatah saja Dan dibaca Panjang dua harokat Perhatikan pada ayat berikut Nah Di akhir ayat ada Fatah tanwin Apabila kita ingin mewakofkan Bacaan berikut Maka fatah tanwin ini Kita ganti dengan Batah saja Untuk membacanya Menjadi Hisaba Bukan Hisaban Nah Jadi membacanya Layar Juna Hisaba Dipanjangkan Dua harokat Sekarang Yuk kita Praktikan Cara membacanya Pada ayat-ayat berikut Perhatikan Pelajaran selanjutnya Untuk pelajaran matematika hari ini Tema 1 Subtema 2 Tentang Operasi Pengurangan Bilangan Ribuan Untuk operasi Pengurangan Bilangan Ribuan Dapat dilakukan Dengan dua cara Yang pertama Dilakukan Dengan cara Tanpa Meminjam Dan yang kedua Dilakukan dengan cara Meminjam Pernahkah kalian Melakukan jual beli? Tentu pernah kan? Salah satu pengetahuan Yang diperlukan Dalam jual beli Adalah Pengurangan Nah Selanjutnya Yuk kita pelajari Pengurangan Dengan bilangan Ribuan Perhatikan Contoh berikut Seorang pedagang Mempunyai beras 5.874 kg Beras itu terjual 4.651 kg Berapa kilogram Beras yang belum terjual? Sekarang Perhatikan Cara menjawab Pertanyaan tersebut Untuk menjawab Dari soal tadi Kita harus mengetahui Terlebih dahulu Bahwa Beras pedagang itu Sebanyak 5.874 Kemudian terjual Sebanyak 4.651 Yang ditanya Berapa kilogram Beras yang belum terjual? Terjual Berarti yang ditanya Sisanya Berapa sisa? Berasnya yang belum terjual? Bagaimana caranya? Caranya Adalah Kalau tadi ditanya Sisa Artinya Ini adalah Dikurang Beras Berasnya Beras pedagang tadi Dikurang dengan Yang telah terjual Nah Untuk caranya Itu harus sejajar Satuan Harus sejajar Dengan satuan Puluhan Juga harus sejajar Dengan puluhan Ratusannya juga Dan ribuannya Nah Berarti Untuk menanyakan sisa Berarti ini Dikurang Caranya Langsung saja 4 Dikurang 1 3 7 Dikurang 5 2 8 Dikurang 6 2 Jangan lupa Titiknya Untuk Memisahkan Nanti bilangan Ribuan yang di depan 5 Dikurang 4 1 Nah Jadi Beras yang Belum terjual Sebanyak 1.223 3 Kilogram Ya Ini Menggunakan Cara bersusun pendek Atau Tanpa Meminjam Selanjutnya Perhatikan Contoh soal Yang kedua Di perpustakaan Ada 5.255 Buku Dipinjam Para siswa 1.425 Buku Berapa Buku Yang masih Ada Di perpustakaan Yuk Perhatikan Cara Menyelesaikannya Ketahui Buku Di perpustakaan Sebanyak 5.255 Bukunya Bukunya Telah dipinjam Siswa 1.425 Yang ditanya Berapa Buku Yang masih Ada Di perpustakaan Kalau dipinjam Berarti Yang ditanya Adalah Sisanya Juga Berapa Buku Yang masih Ada Di perpustakaan Caranya Langsung Saja Berarti Ini dengan Cara Dikurang Dikurang 5.255 Dikurang 1.425 Ini harus Sejajar Antara Satuan Dengan Satuan Puluhan Dengan Puluhan Ratusan Dengan Ratusan Ribuan Dengan Ribuan Nah Sekarang Kita kerjakan Mengerjakannya Atau dengan Cara mengurangkannya Itu dari Yang satuan Dulu ya Tidak boleh Dari depan Nanti Hasilnya Akan Berbeda Atau Salah 5 Dikurang 5 0 5 Dikurang 2 3 2 Dikurang 4 2 Dikurang 4 Bisa Tidak Tidak Bisa Nah Kalau tidak Bisa Kita akan Pinjam Kepada Bilangan Ribuan Yang di depan Kita pinjam 1 5 Ini kita pinjam 1 Berarti 5 Dikurang 1 Ini berarti Sisanya Tinggal 4 Di sini Karena Sudah Dipinjam 1 Satunya Pindahkan Ke sini Dipinjam Oleh Yang ratusan Angka 2 Nah 2 Tadi Menjadi 12 12 Dikurang 4 Itu 8 Titiknya Jangan Lupa Nah 5 Tadi Sudah Dipinjam Jadi 5 Dikurang 1 Tinggal 4 4 Dikurang 1 Sama Dengan 3 Nah Bagaimana Anak Mau 5 Mudah Kan Jadi Buku Yang masih Ada di Perpustakaan Sebanyak 3 830 Buku Oke Anak Anak Mau 5 Sekarang Kita Coba Mengerjakan Latihan Latihan Ada 5 Soal Silahkan Kalian Kerjakan Di Buku Latihan Dengan Menggunakan Cara Mencarinya Jadi Jangan Langsung Jawab Harus Menggunakan Cara Mencarinya Seperti Yang Mu'alimah Contohkan Yuk Kita Kerjakan Dengan Teliti Sampai Sini Dulu Pelajaran Kita Hari Ini Semoga Anak Anak Mu'alimah Dapat Memahaminya Dan Semakin Rajin Untuk Berlatih Terus Jangan Lupa Kita Ucapkan Alhamdulillah Dan Doa Ke Farhatul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfir Kawatubulaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh